Menjelang pilkada, jajaran Polres Sukoharjo memusnahkan kenal pot brong yang dinilai dapat membuat keresahan warga. Hal ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian untuk menciptakan kondisi di atas ketertiban dan keamanan selama pemilihan kepala daerah pilkada serentak berlangsung. Jajaran Polres Sukoharjo setidaknya berhasil memusnahkan sekitar 4.028 unit kenal pot yang tidak sesuai dengan spesifikasi atau kenal pot brong. Kapolres Sukoharjo AKBP Sigit mengatakan pemusnahan kenal pot brong ini hasil penindakan di jalan raya selama Januari hingga September. Kegiatan tersebut merupakan bagian komitmen dari kepolisian dalam rangka meningkatkan kondisi fisik dan ketertiban masyarakat menjelang berlangsungnya pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2024 di Kabupaten Sukoharjo. Dari penindakan tersebut, Kapolres Sukoharjo bersama Kasat Lantas dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara simbolis memusnahkan kenal pot tersebut dengan cara memotong dengan mesin sirkel. Penggunaan kenal pot brong ini dinilai melanggar aturan tidak sesuai dengan spesifikasi yang dianjurkan dengan melanggar Undang-Undang No. 2 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dari mulai Januari sampai September ini, dari Januari sampai September, sebanyak 4.028 biji. Tentunya ini juga bukannya polisi senang untuk bagaimana menangkap, bagaimana memusnahkan. Kalau kepolisian itu enggak ada apa-apa. Kalau tidak dilindungi dari seluruh skipwater dari stasi terkait. Januari sampai September ya, September, pertengahan tahun ini, tahun 2008, Al-Undang Sar ini sebenarnya sudah dua kali rilis ya, sebelum lebaran ya. Sebelum lebaran, sebelum lebaran, sebelum lebaran. Total itu juga akan dijadikan spesifikasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.